Jangan lupa like, share dan subscribe 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 Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Jangan lupa like, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe Sampai jumpa Jangan lupa like, share dan subscribe 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 Pernikahan Kristen merupakan pernikahan kudus yang berpusat kepada Kristus sebagai pokok anggur. Yesus berkata di luar aku, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Tinggallah di dalamku supaya kamu dapat berbuat. Pernikahan yang dibangun di luar Kristus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, kita melihat pada kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca ini. Dari Matip 7 ayat yang ke-27, kita akan belajar bahwa pernikahan Kristen adalah pernikahan kudus sakram yang akan menjadikannya rumah tangga kita. Kalau kenapa ada rumah tangga Kristen bercerai? Itu keputusan mereka. Itu bukan kebenaran Tuhan. Dari awal tidak lebih dikian, kata firman Tuhan. Kalau Musa kasih surat cerai kepada kamu, itu karena kekerasan hatinya. Tapi sejak semula Allah tidak menghendaki perceraian. Allah benci dengan perceraian. Kemarin saya tanya kepada Hans, nanti suatu waktu Tuhan mengizinkan ada baik-baik dari dalam rumah tangga kamu. Apakah ada pikiran, ada niat, ada rencana untuk bercerai? Dia bilang tidak. Saya tanya kembali kepada Hans, dia bilang tidak. Karena itu kita boleh lihat pada ayat kita ini, untuk menjadi satu keluarga yang kuat, yang kokoh, yang siap menghadapi segala kemungkinan dalam perjalanan rumah tangga ini. Maka kebenaran firman Tuhan adalah satu-satunya dasar, satu-satunya pegangan hidup, satu-satunya fondasi berupa tangga ini. Tanpa firman Tuhan, seperti yang saya katakan tadi, lambat atau cepat akan berubah. Sekali lagi, besok akan banyak Hans temui hal-hal yang mungkin tidak sesuai ekspektasi Hans. Atau Valentin juga akan menemui banyak perbedaan, atau banyak masalah, atau banyak hal yang tidak sesuai ekspektasi Valentin. Tapi ingat, Tuhan Yesus yang mempersatukan kamu, dia yang menjadi patut penjuru untuk perjalanan rumah tangga kamu, supaya kokoh. Bagi yang terakhir, koti Yesus sama murid-murid naik perahu, mereka menghadapi badan. Lihat apa yang murid-murid lakukan, waktu air masuk ke dalam baterai mereka, baterai itu hampir tenggelam, perantai terhadap tenggelam. Apa yang murid-murid lakukan, murid-murid berseru, Yesus, panggunglah kita hampir di dasar. Rumah tangga mungkin akan mengalami banyak badan, mungkin akan mengalami banyak masalah, masalah datang dari luar atau dari dalam, apapun itu. Mungkin akan membuat rumah tangga kamu, sewaktu-waktu akan hampir-hampir tergelam, tapi tetaplah berseru kepada Yesus. Panggil nama Yesus, katakan Yesus, selamatkan rumah tangga kami. Masing-masing meredahkan diri, masing-masing mengintrofeksi diri, masing-masing menenangkan diri, Maka damai sejahtera Yesus akan bisa dirasa, seberat atau masalah, sesulit atau keadaan, damai sejahtera itu akan terasa. Karena masing-masing berseru memanggil nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Saya ingin kita berdiri, kita mau mengucapkan pengakuan iman, bersama dengan gereja Tuhan segala zaman dan tempat. Kita mengatur dengan pengakuan iman, bersama dengan gereja Tuhan Yesus. Yesus Yesus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang ditanggung daripada Tuhan Kudus, lahir dari anak daerah Maria, yang mengerikan bahwa perintahan Tuhan Yesus beratus, disalihkan, mati dan dituburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapak yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sorga, untuk mengakini orang yang hidup dan yang mati. Aku berkait kepada Tuhan Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengakuan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang betah. Mari kita mengaminkannya, menguji Tuhan, menyanyi dari nyanyi yang rohani. Perimahan tentu, pada daunan-daunan, di tingkapimu, atau tidak Tuhan. Kami berkaitu, sampai akhirnya diterapakan. Di persilakan untuk diri, dan saling berjawat tanah, kita menyanyikan satu, di persilakan untuk majelis, menyampung persiapkan diri. Terima kasih. 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 Aku selesai Selamat menikmati. 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 Tuhan Allah menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Tuhan. Selamat menikmati. 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 Dengan anugerah Masihmu ala bakma Di pimpin masimu Ku tidak tahu apa Yang dari utuhku Dan maksudnya sedia Dan ku tahu sebaikan Tak mungkin sia-sia Yang tak akan jalan Terima kasih 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 Berkati Kami semua yang boleh hadir Terima kasih Terima kasih Supaya menjadi suami yang baik Suami yang bisa diandalkan Suami yang menjalankan Widungi keluarga kecilnya dengan baik Itulah yang sudah diharapkan Terima kasih Dan juga Apa yang sudah diharapkan Terima kasih Untuk anaknya Untuk anak perempuan yang dicintai Dimindungi dirawat Dikasihi Biar itu Itu juga boleh didapatkan oleh Valentin Dan dari suaminya Yang dikasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Amin. Sampai jumpa. 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 Sampai, Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.